Kita awali sekitar Jambi, yang pemirsa meski DPT telah ditetapkan oleh KPU Tanja Barat berjumlah 236.996. Namun terdapat beberapa PR yang harus gencar dilakukan pihak Dukcap dan Tanja Barat, salah satunya pendekaman EGTP bagi pemilih pemula. Di mana jelang pilkada 27 November 2024 ini, terdapat beberapa pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun dan wajib memiliki KTP. Hingga saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanja Barat gencar melakukan perekaman EGTP bagi pemilih pemula. Baik yang standby di kantor Dukcapil maupun yang jemput bola ke sekolah guna melakukan perekaman EGTP. Staff Dukcapil Tanja Barat Kiki Carlina membenarkan, hingga saat ini perekaman EGTP bagi pemilih pemula gencar dilakukan, dengan harapan sisa perekaman dapat selesai tepat waktu atau sesuai yang diharapkan. Karena dari rakor di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, Kabupaten Tanja Barat sesuai DPT, yakni tersisa 5.050 DPT, dan dari jumlah tersebut yang telah terlisasi sebanyak progres yang telah merekam sebanyak 1.706, sehingga dengan sisa yang menjadi PR bagi Dukcapil, yang ini berjumlah 3.344, atau baru sekitar 34 persen. Dengan sisa waktu yang ada, pihak Dukcapil Optibase dapat tercapai target yang diberikan tersebut. Ya, kemarin setelah DPT ditetapkan, untuk DPT non-KTPL itu sebanyak 5.050 orang yang DPT non-KTPL. Jadi, pas saat kemarin kita ada rapat koordinasi di Jambi, dengan perekaman sisa 3.344, dengan sudah merekam progresnya 1.706. Nah, untuk sisa ini, saat ini kami dari Dukcapil, masih mengupayakan, khususnya untuk Kecamatan Tungkal Ilir, melakukan perekaman ke sekolah-sekolah. Jadi, seperti untuk hari ini, kita melakukan perekaman di Pondok Pesantren di daerah Paribua, kemudian di SMA 8. Sebelumnya, kita juga melakukan perekaman di SMK, dan di Pondok Pesantren di Al-Bakyat. Tapi, fokus kita tetap bagi yang 17 tahun itu? Ya, pemilih pemula yang kita kejar, karena memang kebanyakan yang belum melakukan perekaman pemilih pemula. Kemudian, selain pemilih pemula, diharapkan juga penduduk yang belum rekam, untuk langsung melaksanakan perekaman di kantor dinas Dukcapil. Terus kemudian, untuk yang di wilayah Ulu, bisa merekam di Kecamatan Merlung, dan satu lagi, mungkin di daerah Kecamatan Batang Asam dan sekitarnya, dapat merekam di kantor Kecamat Batang Asam. Lebih lanjut, Kiki menambahkan, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Ulu, atau Kecamatan yang jauh dari kantor Dukcapil, maka perekaman EKTP bagi pemilih pemula, dapat dilakukan di kecamatan masing-masing, atau berdomisi di tempat tinggal. Sobop sejauh ini, kecamatan yang cukup jauh dari 13 kecamatan, yakni Kecamatan Merlung dan Batang Asam. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.